Untuk memenuhi standar menuju GO International, PT PLN terus berupaya untuk menyiapkan sejumlah standarisasi. Salah satunya, sertifikasi dan kompetensi setiap anggota. Hal ini disampaikan oleh Direktur Distribusi PLN, Adi Prianto, pada apel Konvensi PDKB Se-Indonesia di PLN UPDL Udiklat, Semarang. Pihaknya akan membentuk tim khusus dari pasukan PDKB untuk diberikan keterampilan bahasa serta kompetensi lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan internasional. Kita akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing regu kita, kekumpangan dari regu kita, kemudian keterampilan dari regu kita bagaimana kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar internasional. Dan kita menunjukkan kepada negara-negara tetangga kita kehebatan dari kompetensi PDKB. Apalagi saat ini, PT PLN sudah menjalin kerjasama utility nasional di Asia Tenggara. Dan dalam berbagai pertemuan, banyak yang berminat menggunakan kompetensi PDKB dari Indonesia. Kita punya banyak kerjasama dengan utility internasional, khususnya di utility level Asia Tenggara. Kita punya kerjasama dengan TNB, EGAD, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, dari beberapa pertemuan, itu menunjukkan bahwa kita memang memiliki keunggulan di PDKB. Sehingga utility negara tetangga kita itu berminat untuk menggunakan kompetensi ini di mereka. Pasukan PDKB merupakan orang-orang pilihan dengan keterampilan dan kompetensi khusus dan terlatih melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian isolator, konduktor, maupun komponen lainnya pada jaringan listrik. Mereka memiliki kemampuan khusus dan beresiko tinggi untuk bekerja tanpa harus memadamkan aliran listrik. Berkat kerja keras PDKB, selama ini banyak masyarakat yang tetap dapat menikmati listrik meski terjadi gangguan. Restu Indah melaporkan.